Intro Apakah kalian pernah terpikirkan menghianati bangsa sendiri dan membantu kemerdekaan negara yang dijajah atau menjadi pahlawan di negara lain padahal negara sendiri tidak terlibat perang tersebut? Berikut beberapa orang asing yang turut berjuang mempertaruhkan hidup mereka demi kemerdekaan Indonesia Laksamana Muda Tadashimeda 1898-1977 Sebagai perwira tinggi Angkatan Lat Jepang Tadashimeda merupakan salah satu sosok yang berjasa terhadap proses kemerdekaan Indonesia Setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom kekalahan Jepang pun mulai tersium oleh pejuang nasional Muda yang membenarkan berita tersebut juga meyakinkan rapat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dilangsungkan Pasca peristiwa Rengas Dengklok Muda memberikan tempat tinggalnya menjadi tempat disusunnya naskah proklamasi Atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia Tadashimeda menerima bintang jasa Nararia saat upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 Ichiki Tatsuo 1906-1949 Ichiko Tatsuo atau dikenal dengan nama Abdul Rahman salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia Nama Abdul Rahman diberikan oleh Haji Agustus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat divisi pendidikan PETA sebagai bentuk penghargaan kepadanya Setelah itu, Tatsuo menjadi wakil komando Pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur Ichiki Tatsuo gugur di Desa Dampit, Malang pada 9 Januari 1949 akibat tertembak tentara Belanda Pada Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan memberi sebuah teks yang disimpan di biara Budase Shouji Dimintoku, Tokyo Tomegoro Yoshizumi, 1911-1948 Diketahui bahwa Tomegoro Yoshizumi merupakan seorang wartawan sekaligus mata-mata Jepang yang kemudian membelot demi kemerdekaan Indonesia Ia bahkan bergabung bersama pasukan Tan Malaka dan diberi nama baru, yaitu Arif Perjuangannya bersama bangsa Indonesia harus ia akhiri lantaran ia gugur di Blitar 10 Agustus tahun 1948 Kini makamnya bisa ditemukan di Taman Makam Pahlawan, Blitar, Jawa Timur Mayor Purnawirawan Rahmat Shigeru Ono, 1918-2014 Shigeru Ono atau dikenal dengan Rahmat adalah seorang tentara Jepang yang membelot dan memihak Indonesia Saat Jepang kalah oleh sekutu, Shigeru Ono menjadi salah satu orang dari sepasukan yang menolak pulang ke Jepang dan memilih bergabung dengan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan Shigeru Ono harus rela kehilangan tangan kanannya akibat dari ledakan mortir demi bisa membela tanah air barunya Rahmat Shigeru Ono mendapatkan penghargaan bintang veteran dan bintang gerilya dari Presiden Soekarno Yang Chelsong, 1919-1949 Bernama asli Yang Chelsong, nama Jepangnya Shiki Seiyanagawa dan nama Indonesianya adalah Komarudin Ia seorang tentara Korea yang direkrut oleh militer Jepang sebagai gunsep atau tentara pembantu Setelah Indonesia dan Korea merdeka pada tahun 1945 Yang Chelsong tidak kembali ke Korea, melainkan tetap tinggal di Indonesia Ia berganti nama menjadi Komarudin setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam Sebagai ahli peledak, ia berjasa dalam operasi penghancuran jembatan Cimanuk pada tahun 1947 dan menggagalkan upaya Belanda untuk menguasai wilayah Wanaraja Komarudin tertangkap bersama dua tentara Jepang lainnya yang membela Indonesia yaitu Abu Bakar alias Masyaro Aoki dan Usman alias Hasegawa Katsu Tidak hanya kelima pahlawan kemerdekaan di atas yang berasal dari Jepang Pasukan Gerilyawan Istimewa yang kemudian dirubah menjadi pasukan untuk Surapati 18 adalah pasukan yang dibentuk khusus untuk eks tentara Jepang yang ingin membela tanah air baru mereka yaitu Indonesia Pertempuran demi pertempuran mereka jalani hingga satu persatu gugur di medan perang Selain Rahmat Shigeru Ono, Abdul Rahman Ichiki Tatsuo dan Arief Tomegoro Yoshizumi mereka yang tergabung dalam pasukan untuk Surapati 18 sebagian besar eks tentara Jepang Sejak Januari tahun 1950, sebagian besar eks tentara Jepang itu bergabung dengan TNE Angkatan Darat Jejak-jejak keberadaan mereka hingga kini masih bisa dilihat di sejumlah Taman Makam Pahlawan atau TMP Sebut saja live call TNE Angkatan Darat Arief Tomegoro Yoshizumi di TMP Raden Wijaya, Blitar Lalu Husin Shouji Yamaguchi dimakamkan di TMP Ponorogo Selamat Haruchi Sunakawa dimakamkan di TMP Mojokerto Subejo Genji Hayashi di TMP Pasuruan Sugiyanto Ryuchi Kitamaru, Saleh Esamohiruka, Umar Tatsujimaikawa, dan Harsono Sumito Tanimato di TMP Kembang Kuning, Surabaya Di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, terdapat 27 makam bekas tentara Jepang yang bergabung menjadi tentara Indonesia Di antaranya, Abdul Majid Kuro Yamano, Rahmat Gengoki Kucing, dan Hasan Toshio Tanaka Hanya dua anggota PG yang memilih kembali ke negaranya, yaitu Elay Hiura dan Suhadir Manizo Hashim Masih banyak orang asing yang membantu kemerdekaan Indonesia Jika kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Jika kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman